Hai teman-teman selamat datang kembali di Halimawanshow hari ini gua akan datang dua tamu spesial yaitu teman-teman terdekati gua juga salah satunya ada Regi dan ada Brando nah gua mau nanya dulu nih biasa basa-basi sibuk lagi pada sibuk ngapain kalian guys oke sibuk nyolong Rek ya iya sibuk nyolong jadi maling nih di tips simulator nih mau main CS Oh lagi main CS lagi iya aku sibuk timing Dino lu bukan lagi ngurusin acara dok sama itu oke jadi tema podcast gua hari ini gua pengen ngebahas tentang upcoming upcoming games yang bakal keluar di tahun 2024 sama fokusnya lebih ke beberapa games yang bakal keluar dari dari dalam negeri sendiri itu nah jadi kemarin itu kan gue buka pembicaraan nih kemarin itu kan bahwa game indonesia baru ada yang keluar ya Rek ya do namanya itu kalian tahu ini ngasih giant Oh Heroes and Giant atau apa ya gua lupa namanya tuh Nike versus Giant the broken Excalibur itu kemarin gue baru lihat juga di steam nah sempet ranking satu kan iya dia sempet ranking satu masuk ke apa ke dalam up chart nya steam dan ternyata itu tuh yang bikin orang Indo nah dari kalian berdua nih menurut kalian kedepannya kira-kira bakal ada developer game baru lagi nggak sih yang bakal ngeluarin game-game baru di Indo silahkan dari Regi dulu deh udah langsung tunjuk aja siapa yang mau ngobrol dulu gitu kalau gua ya udah pasti ya maksudnya menurut gua kayak siapa sih yang nggak mau buat game terus-benerus dan melestarikan dan mengharumkan nama Indonesia dengan game-game buatan Indonesia jadi menurut gua gua cukup optimis dengan programmer-programmer gaming di Indonesia gitu loh jadi pasti akan lebih banyak lagi hmm lu dok ya ya gua sangat mengiakan itu ya setuju banget ya dan bukti nyatanya memang banyak banget game-game Indonesia yang udah ku tes kemainin antusiasnya cukup gede ya in terms of view jadi emang game-game Indonesia ini selain bawa nama Indonesia karena sekarang di platform YouTube bawa tanda kutip game buatan Indonesia itu cenderung rame tapi rupanya rame nya nggak cuma karena topik buatan Indonesia doang melainkan karena memang game-game nya makin kesini makin quality sih hmm nah itu tuh berikutnya yang mau gua bahas kenapa ya lu kan berdua main game Indonesia yang dibikinannya Bang Andi itu apa namanya baso banyak baso apa ya yang baso tuh baso apa namanya baso simulator ya kantin ya kantin simulator 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 internet eh warna simulator juga ya iya ada oh iya ada internet kenapa game yang ada label pasar Indonesia itu bagus banget di meta buat para youtuber-youtuber gaming menurut merandu dulu deh lu tadi soal yang lempar bolanya ya karena dari game-game game ini menurut gua ya karena memang ada kebanggaan juga dari audiens kita kalau game-game yang kita mainkan tuh game buatan Indonesia jadi dia jadi lebih nge-trigger nge-trigger orang buat klik ya oh gitu jadi masalah bagus atau enggaknya ya tergantung dari gameplaynya jadi menurut gua sih based on my research itu ada indonesianya orang lebih trigger tendensi mereka untuk nonton karena itu buat Indonesia mereka lebih tertarik masuk ke algoritma juga nggak sih bisa dibilang begitu menurut lu gimana Rik kalau menurut gua sih tergantung developernya masing-masing ya dan menurut gua juga kemungkinan oh developer Indonesia itu udah pada pintar-pintar banget kayak beberapa game yang gua mainin bener-bener dikasih elemen indonesianya banget ada meme-meme indonesianya banget ada ya lingkungan kita yang tentang Indonesia juga dimasukin ke dalam game-gamenya nah itu menurut gua yang bikin orang itu lebih cinta gitu loh untuk kalau nonton yang simulator-simulator seperti itu game-game game-game sorry bukan simulator iya lagi bener lagi oke berikutnya pertanyaan dari gua bentar lagi kan ini katanya mau keluar 2025 para kacuk kan yang kedua ya yang kedua ya mau ada para kacuk yang kedua sejauh ini dari beberapa game Indonesia yang pasti rame tuh kemarin kita tuh baru main tuh yang keluar terakhir Space for Unbound bukan sih ya ada Space for Unbound terus kebanyakan kan game-game nya free rom kayak gitu dari kalian berdua nih dari Reggie dulu deh yang diharapin pengennya genre apa sih kalau ada developer dari Indo hmmm agak susah ya kalau gua sendiri sebenernya kan suka mainnya kasual ya jadi kayak simulator-simulator kayak gitu horor-horor horor kasual gak sih? horor-horor horor kayaknya enggak deh kasual deh kalau gua lebih suka main ke kasual-horor aja sih kalau misalnya dia kayak kemarin Space for Unbound kenapa gua belum sempet mainin karena memang kalau RPG itu takes time nya banyak banget aja dan juga memang kalau misalnya kita gak ngikutin atau meleset sedikit untuk jalan ceritanya takutnya gak bisa menjelaskan dengan baik dan benar ke penontonnya gitu alur ceritanya seperti apa sedangkan kalau misalnya game simulator yang kasual kita apa ngikutin game nya aja maunya kayak gimana gitu dengan pembawaannya kita itu lebih gampang sih dan kalau horor kan emang ya Indonesia sendiri terkenal dengan suka horor itu lu dong yang lu harapin apa? kemarin yang para kacuk satu Troublemaker ekspektasiku lumayan tinggi ya aku pikir tuh bakal open world ya at least kayak Yakuza gitu tapi kan memang belum ter-deliver ya karena dia cukup linear ya gameplaynya ya iya linear jadi harapan gua sih untuk game Indo gua menantikan game Indo yang open world yang cukup kompleks gitu dan gua harap itu bisa diangkat di para kacuk 2 open world yang cukup kompleks contohnya apa tuh kalau game luar kita akan sebut GTA pasti GTA wah oke GTA waduh itu itu bukan kompleks lagi tuh gak harus seperti itu tapi setidaknya dia tidak linear path nya karena Troublemaker itu sangat linear kalau kalian semua mainin pasti sangat linear iya sih benar sih benar dia lurus kenapa Nek? enggak tapi kalau gua sendiri gua suka linear sebenarnya serius jadi emang style aja masing-masing gitu loh karena gua kan tipikal orang yang cukup perfectionist ya kalau dikasih open world gua akan sangat lama untuk jalan-jalan terlebih dahulu baru gua ke jalan ceritanya tapi kalau dikasih linear yaudah kayak main ngikutin alur terus-terus-terus kelar gitu lu berarti berarti gak bisa main Zelda dong Rake? nah tekniknya kenapa gua gak nyentuh Zelda udah pasti no life apa jiwa OCD gua itu tuh iya 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 luar jadi kayak jangan deh helgebeg jangan deh iya iya Zela itu gamenya kan pilihan ya kalau lu bisa muter yang bisa muter abis di ratusan jam atau lu tinggal lurus kelar gitu tamat gamenya iya 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 kita konten kreator karena tidak tidak ribet gitu sudah terarah benar contohnya aku main ARK ini setiap main ARK asal tau aja itu gak membabi buta terkonsep hari ini mau ngapain hari ini harus ngapain supaya konten wise itu bagus gitu iya iya bener 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 itu yang gua rasakan dulu dok iya iya bahkan gua OPI harus memenuhi apa gitu kenapa Rake? OPI dulu ARK banget tuh iya iya bener OPI main ARK dulu ya bahkan dulu gua untuk bikin cerita di satu videonya gua nge-cheat dok biar gak ngapain resortsnya Bang Regi tuh main Subnautica Subnautica tuh setauku Bang Regi dia ada objektifnya yang jelas gitu iya 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 kalau Subnautica ada objektifnya kayak ras gitu gak pernah Rake? kayak raf raf juga kan ada objektifnya iya 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 gak gak itu satu lagi apa? ras? ras oh enggak gak main itu ras kan yang berkembangkan itu enggak gak main iya nah gua suka yang bener-bener kayak ada objektifnya kalau bener-bener kayak gak ada objektifnya misalnya kayak pertama kali main Minecraft nih gua tiba-tiba ditaruh di satu tempat gua bener-bener bingung mau ngapain jadi kayak bener-bener harus punya pikiran sendiri gua mau ngapain terfaktifnya harus keluar cari makan harus buat shelter harus buat api ini itu jadi kayak cukup cukup lumayan menguras tenaga gua kalau misalnya gua dikasih konsep game yang bener-bener gak ada jalan ceritanya sama sekali oh gua tau game Indo dari misalnya kita tadi ada satu nih game Indo yang belum kesentuh sampe sekarang jendernya itu sandbox itu belum ada yang nyentuh sampe sekarang apa tuh? sandbox itu game kayak Minecraft ark dimana lu tuh bisa membuat cerita lu sendiri dan lu terserah mau ngapain aja namanya itu jendernya itu sandbox jarang sih orang Indo bikin game gitu? ah belum ada justru itu game sandbox itu belum ada maksud gua sekarang orang Indo yang bikin gitu belum melihat juga aku iya gua gak tau tapi dulu aku main Terraria emang Terraria Indorek? bukan maksudnya game yang lu ditaruh di satu tempat dan gak ada objektifnya yang begini kan ya tapi ya Terraria ya iya dua demensi 2D kan ya bagus itu sandbox juga itu iya dia juga sandbox tuh Terraria bisa tapi rek Terraria sebenarnya sih kalo emang waktunya banyak banget kayak bener-bener gak ada tuntutan untuk ada kerjaan A, B, C, D dan misalnya bikin konten gua seneng-seneng aja untuk menghabiskan waktu gua untuk ke dunia yang super duper kompleks gak ya kompleks dan gak ada ujungnya gitu seneng-seneng aja pasti seneng-seneng aja tapi ya kan ada tanggung jawab dan kawan-kawannya yang harus kita yang tidak bisa bener-bener taruh diri kita di dunia maya tersebut iya 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 bener sih nah sekarang gua mau nanya lagi nih kita kan kerjaan as a gamer ya sekarang ya berarti kan bikin konten ya kata Brando tadi harus ke konsep kita hari ini harus ngapain ini harus ngapain nah gua mau nanya sweet escape kalian apa sih kalo udah muat eehh langsung escape dulu gitu rengin dulu deh rengin dulu deh oh gua nah hehehe sweet escape gua emm tetap main game sih lebih tepatnya tapi kayak main game yang eehh kayak CS oh CS sweet escape lu rengin iya iya kadang-kadang kadang-kadang kesana maksudnya ngobrol sama temen main CS eehh mumpul-mumpul sama community atau main game MMO RPG oh MMO jatohnya oke 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 lu jarang mau habiskan waktu buat game sendiri ya rengin buat me time sendiri tapi itu lu lebih seneng gua suka dulu ya suka banget ngabisin waktu untuk RPG sebenernya cuma RPG tuh enak banget kalo dipikmatin kalo misalnya gak putus-putus aduh iya lagi bener ya jadi misal jadi kalo misalnya putus-putus atau misalnya tiba-tiba gua harus selingin dengan game lain ilang feeling kadang-kadang tuh iya feelingnya tuh kurang masuk karena kan RPG kan ada jalan cerita yang luar biasa ya dibalik game RPG itu yang bisa ngena ke segala aspek gitu loh nah kadang-kadang kalo misalnya kita tiba-tiba diselingin sama main game lain aduh iya lagi bener ke-plashat aja maksudnya iya 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 gak connect lagi connectionnya ilang iya iya bener lagi lu? do? kalo gua sangat disayangkan gua udah gak bisa sweet escape ke game lagi gitu kenapa tuh? gua ngerasa seperti itu karena ya tadi kehabisan waktu kecapean dan ya udah otak gua keinvest buat what's next what's next game game watch next game tapi jam lu streaming sekarang berapa kali sih dok? lu kan yang paling lama streaming nih kurang 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 sekarang kayak sehari lu mewajibkan diri lu untuk streaming berapa jam? aja gak live hari ini ah bukan live iya iya enggak tapi kalo malam nanti live ya oh tapi paling sweet escape gua sekarang yang paling sweet adalah refleksi kaki oh itu itu baru ya boleh boleh seminggu 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 sekali tuh dok ada wah ya seminggu sekali lah oh seminggu sekali iya 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 berarti kalo misalnya lu beli poti bidet bidet ya itu mahal rek mahal banget berarti kalo misalnya lu bareng streaming udah bener-bener lu rebahan sama nge-planning buat nanti apa gitu? iya biasanya gua rebahan rebahan pun mikir oh rebahan terus itu searching game udah waktu gua keinvestasi itu nyari game di HIO Bang Reggie tau udah tau dong HIO tau 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 game-game independen yang short gitu atau nyari game di steam nyari referensi tidur paling nggak olahraga juga sekarang jadi gua rajin olahraga sekarang iya 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 oke buat situ sekarang refleksi kaki ya so refleksi kaki wah the best pokoknya di luar monitor lah ya iya 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 di luar monitor kalian oke pertanyaan gua berikutnya nih buat brando dulu deh gua kantelin lagi the most anticipated game sekalian di tahun 2024 apa sih? 2024 ya ini 2023 ya ah 2023 ya boleh lah dari 2003 akhir sampai 2024 akhir juga boleh harusnya sama nih sama kita berdua nih iya silahkan depannya E ya bang ya? apa? depannya E bukan betul E sama ada satu lagi S iya bener lagi tapi entah kenapa gua lebih antusias yang E bang karena kan aku udah sama terkali-kali ya lu juga pasti lah harusnya itu sih Fi ya jawabannya ya Euden Chronicles Euden Chronicles sama Suikoden ini nggak harusnya tahun ini doa ya keluar ya ini? ya kayaknya di Tunda deh Euden ya Suikoden nggak jelas ya Suikoden nggak jelas ya Suikoden nggak jelas gua paling nunggu buat sekarang ini sih P3 reload sih jujur sama Yakuza 8 itu juga sih hmm soalnya gua nggak main kan yang ke-3 waktu itu sekarang gua lagi main juga hmm tapi pengen juga nanti main pas reload gimana hmm sama satu lagi kalo gua Little Nightmare 3 nanti paling oh lu beneran-beneran suka reks sama gamenya? hehehe gua gua suka sama kayak game-game misteri kayak misalnya Five Nights at Freddy oh terus secret neighbor terus kayak game-game yang apa Little Nightmare itu game horrornya ada konsep jalan ceritanya yang sangat misteri yang susah banget untuk di pecahin nah itu biasanya enak banget gitu loh kalo lagi main dan sambil berteori gitu loh gua suka berteori kayak gitu yeah sesuatu yang ceritanya liar yang dimana lu harus menarik benang sendiri gitu hmm betul hmm oke 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 next maju pertanyaan buat Reggie dulu deh kalo gitu game tahun ini yang paling banget berkesan buat kalian apa sih? buat record deh buat kerjaan kalian silahkan oke buat record oke gue coba dulu ya sambil Bang Reggie jawab gue cari lu nih banyak loh oke kayak oke silahkan kalo gua yang paling berkesan kayaknya nanti bakal Spider-Man 2 deh itu kapan sih? oke bentar lagi bentar lagi tanggal 20-an oh belah tapi belum keluar ya belum keluar ya ini baru prediksi gua doang ya sebelum sebelum Spider-Man 2 itu gua mainin God of War itu gua udah puas banget mainin God of War itu nah kemarin sempet mau main Final Fantasy tapi sayangnya ga ada waktu jadi belum cepet kepegang-pegang tuh padahal bagus banget katanya ya gitu dan mungkin gua cuma bisa compare antara nanti God of War dengan Spider-Man kedua karena gua suka Venom sebenernya oh lu suka banget Venom oh iya iya tapi bedanya Final Fantasy 16 itu linear loh Reg mungkin akan cocok sih sama lu menurut gua ya waktunya waktunya sideclassnya boring-boring ya sidequestnya boring dong katanya lebih better lu fokus di main quest aja gitu emang lu Final Fantasy fans Reg lebih ke arah gua ngikutin pasti ngikutin bukan yang ngefans banget tapi gua pengen ngikutin gitu kayak kemarin Final Fantasy 7 remake udah tamat sekali tapi gua ga rekaman itu pun tamatinnya kayaknya sebulan tuh karena harus cari waktu main harus cari waktu main kayak gitu jadi agak kurang bisa yang gua bilang kayak agak kurang bisa menikmati jalan ceritanya padahal bagus banget jalan ceritanya cuma karena harus kayak hari ini bisa mainnya cuma sejam dua jam tiga jam besok paling cuma sejam doang cicil 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 sampai tamat i see gitu tapi 7 menurut lu gimana? 7 bagus sih gua hampir tamatin jadi habis gua tamatin yang 7 nya gua kan mau tamatin DLC nya tuh main sebagai UV ya kalo ga salah ya ah yang dia pake baju kayak kupu nah itu baru setengah jalan yang UV nya tapi untuk jalan cerita Wise dia gantung kayak begitu dan nanti ke depannya udah ada spoiler di Final Fantasy 7 yang selanjutnya itu sih bakal bagus banget sih itu gua tunggu banget sih nanti ketemu sama si Babang Sephiroth iya malah jadi lanjut kemana-mana ya kemarin juga di LIEX Sephiroth katanya playable wah itu dia gua aja kalo itu sih wah yaudah gua juga seneng banget kalo misalnya bisa main sebagai Sephiroth sih kemarin dia sempat di spoiler tuh sama mereka tuh pas TGS Ludo udah dapet belum? iya udah dapet oke apa tuh enggak lu main itu penyuntutan anjing gue paling suka sih 2023 ini dulu deh yang most anticipated sama kayak Bang Reggie ya Spiderman 2 itu one of the most anticipated karena emang sekeren itu Spiderman yang Insomnia gini ya dari yang satu Miles Morales sampe kedua mereka colap tuh akhirnya sampe ada Venom tuh sangat-sangat anticipated tapi untuk 2023 yang paling berkesan menurut gua sih udah pasti R4 sih karena itu salah satu game yang offline-wise gua menikmati juga karena gua colong-colong juga waktu buat main offline buat set potian lah apa-apa apa-apa tes mercenary-nya mode-mode lainnya gitu gua mainin juga R.E. berarti 2023? R.E. 4 Remax ya gua tuh dulu penakut dong jadi kayak mercenery tuh gua gak pernah di pas dulu jadi kayak pas gua main R.E. lagi tuh kayak aduh kok gak dapet ya file-nya di gua sementara streamer lain pernah dapet gitu itu sih problem di gua gua borangan dulu Rek kalo kata orang Suna tuh kayak kayak apa ya kayak main game horror sendiri gitu tuh takut gua jujur P.E. 2 P.E. 2 P.E. 1 sih dulu R.E. itu P.E. 1 ya P.E. 1 ya P.E. 1 kalian tau Dino Dino Crisis apa Dino Crisis ya ya Dino Crisis ada P.E. 2 gua trauma kira-kira game itu iya P.E. 2 kira-kira game itu tuh jadi kayak gua borangan jadi pas orang-orang main R.E. 1 2 gua ngeliat lu main di extreme di hardcore lu main di hard juga ya Rek ya? enggak gua sebenarnya ada ambisi untuk mau tamatin semua Resident Evil dapetin perfect semua maksudnya achievementnya dapet semua cuman dan again gak ada waktu jadi gua selalu main normal 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 berarti pada awalnya di waktu ya kalo lu ya iya kan kalo kalian tuh kayak dapet gitu ini tuh sama gamenya tuh gua liat aduh kok gua gak bisa ya apa gara-gara gua dulu penakut gua bilang dulu game horror tuh jaman PS1 PS2 entah kenapa serem banget ya iya tapi yang 4 seru sih emang seru kan Bang Rek seru seru banget cuma salah satu favorit gua kalo RE RE 7 7 tuh yang Village eh bukan bukan sebelum Village ya? iya sebelum Village 7 ya yang kayak yang kayak Outlast hampir berikutnya ya yang dia udah pake RE Engine pertama kali lah itu menurut gua sangat berkesan buat gua karena semua elemen dapet aja disitu jadi elemen horornya dapet jumpscarenya ada fpsnya maksudnya apa shootingnya ada segala macem jadi yang RE selama ini yang gua mainin yang bener-bener berkesan ini di 6 sama pertama kali dia remake yang kedua remake yang kedua 2 tuh aneh masih bukan sih? bukan ini Mr. X oh iya Mr. X yang bener-bener gede ya? iya 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 7 itu by the way RE 7 adalah RE pertama yang gua mainin re pada saat itu gitu ketika gua udah boleh punya keberanian lu berani pilihnya yang langsung horornya tingkat tinggi ya iya gua langsung kaget ternyata kayak gitu kenapa malah mirip Outlast iya jadi anticipated main yang 2 lah yang remake 2, 3, 4 gua satu main waktu itu tapi kayak orang-orang tau bang ini sini 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 gua bilang aduh ini siapa ya gua gak tau gitu loh kacang hari liat gitu sama liat kayak waktu main God of War gua juga gak segitunya lah di GOW gitu nah berikutnya nih sorry sama satu lagi deh pi Space 4 Unbound itu berkesan juga Space 4 Unbound oke gua setuju buat Reggie gimana Space 4 Unbound? nah gua gak sempet main seperti yang gua sebutin tadi tapi dari penglihatan lu aja dari luar deh udah pasti kalo game gua juga suka game-game yang side scroll ya maksudnya yang 2 dimensi yang pixel pixelated gitu gua demen banget gitu loh kayak Octopath juga gua demen walaupun gak tamat juga Octopath jadi harusnya konsep-konsep seperti itu akan masuk ke gua kalo gua siapin waktu dan langsung bisa kayak fokus untuk tamatin gitu pasti gua gak suka sih hmmm oke oke berikutnya pertanyaan gua nih tadi kan di anticipated game sama game yang paling oke menurut kalian di 2023 kalo buat musik dari long time kalian main game itu seberapa penting unsurnya dan game apa sih menurut kalian yang paling oke nih oke lah gamenya misalnya B aja gitu tapi buat musik ini oke dari Brando dulu deh hmmm sangat penting ya penting karena kenapa gua sangat hooked dan attached sama game-game RPG karena game-game RPG itu mereka sangat-sangat bisa sukses mendeliver hmmm soundtrack-soundtrack yang memang bener-bener bagus gitu di kuping gua ya hmmm gak itu sih penting sih yang paling oke iya menurut lo hmmm oke nah 2023 apa all time ya all time ya all time ya ya contohnya game-game yang tadi sudah kita mention ya sama-sama kayak Final Fantasy Suikoden hmm terus gak harus game-game RPG sebenernya ada beberapa hmmm game-game yang emang bisa deliver soundtrack tuh bagus-bagus banget contohnya kalo Metal Gear Solid ya itu ah tuh gua gak main tuh oh game stealth itu kan ya game stealth tapi story 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 banget gamenya hmmm MGS itu soundtracknya bagus-bagus oh MGS bagus-bagus ya soundtracknya ya hmmm hmmm banyak sih Pih udah banyak banget sumpah gua cuma bisa sebut sedikit gitu tapi lu suka denger gini gak sih Space of Carbon juga Space of Carbon juga ya Space of Carbon bagus kayak lu udah beres main gamenya kadang lu masih puter lagunya gitu masih suka gak kayak gitu bahkan ada game-game yang gua gak gak mainin gamenya tapi gua iseng searching-searching di YouTube terus nemu soundtracknya gua puter-puter gitu oh masuk playlist gitu ya ya dan kebanyakan Elgato gua pas pas gua live streaming gua pake lagu-lagu game RPG Oh sama soundtrack game RPG Xenogir contohnya oh oh pake Xenogir banyak gua Xenogir oh iya 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 oke Regi penting ya penting itu berarti musik ya sama penting dan ketika lu langsung bilang lagu game sebenernya ada satu lagu game yang masih kepikiran sampai sekarang itu Eyes on Me Ice on Me oh FF8 sorry gue cek dulu namanya apa? Final Fantasy V8 dan kalo misalnya gua masih denger sekarang gua kayaknya masih bisa kayak sedih bisa kayak mikirin scene-scene nya masih bisa kayak berkaca-kaca kayak gitu by the way Ace on Me sorry Bang Reg mau ngomong Ace on Me itu Bang yang FF8 itu salah satu musik soundtrack game yang ada liriknya yang pertama aku denger dan thank you Bang Regi udah remind juga ya karena itu salah satu yang paling memorable juga sih FF8 ya betul FF8 gua gak main lagi FF8 Waduh oke MC nya siapa Ring? it's wrong hah? karakter utama siapa? oh Kual Kual ya sama Rinoa gua FF jadi FF8 tuh udah mulai kebentuk karakternya bagus Pi jadi kita udah bisa bayangin oh gitu poli poli apa gitu istilahnya ya kalo 7 kan masih lanci panci tuh poli 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 itu nah kalo yang 8 nya udah mulai bagus udah mulai keliatan muka PS2 PS3 ya? 82 PS2 ya? PS1 hah? PS1 PS1 yang merayu FF8 PS1 FF8 Bang Regi hah? serius? coba gua cek dulu serius PS2 FF10 pertama kali itu FF10 itu oh PS sampai 9 ya? FS sampai 9 ya? tapi emang udah bagus nih kata Bang Regi udah bagus tuh si siapa? si monkey lupa gua Zidane ya Zidane Maximus Zidane beda beda nah pertanyaan gua berikutnya nih buat Regi dulu deh kalo ada game yang mau di remake oke dari jaman dulu juga apa-apa apa Regi? udah sih maksudnya udah wishlist gua udah 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 mulai dreams come through semuanya ya kayak mulai dari kayak Skoden RE oke kan RE terus oh mungkin ada satu ada satu ada satu tapi nanti gua kasih tau terakhir oke terus ada Skoden yang mentah lagi juga remake itu pas gua liat trailernya entah kenapa gua tiba-tiba kayak sakit perih di dada tuh kayak perih gitu entah kenapa gitu waduh mau nangis tapi udah gede kan udah udah 30 tahun jadi di dada tuh kayak tapi kalo wishlist gua semoga ada Twisted Metal wah gila Twisted Metal berapa Reg? berapa aja? ya berapa aja lah berapa aja lah ya yang penting remake aja main dong Twisted Metal Twisted Metal main aduh siapa sih namanya tuh ya yang Tony High itu lumayan lu eh Pro Scatter ada remakenya loh by the way ya iya sudah ada di Steve gua baru liat kalian di Steve iya ada Twisted Metal lu favorit lu siapa deh Twisted Metal gua lupa ya tapi itu masa kecil gua gua main sama temen-temen gua itu Twisted Metal terus kayak gitu bahkan mengalahkan Winning Eleven dulu gua mainnya lebih banyak Twisted Metal, Tekken, Bloody Roar itu doang mainannya gitu muter-muter saingannya Twisted Metal tuh apa? Vigilante ya? Vigilan, iya iya Vigilante iya 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 itu kan mobil-mobil apa bisa berubah terus sudah remak-rembak juga SWITUT tuh jagoan gua dulu Twisted Metal tuh kayak Reggie pengen Twisted Metal tapi sih saya udah pada ini ya Reg ya udah pada apa? Dream Comes Through ah Dream Comes Through oh apa? ada lagi aduh Legend of Legaya mungkin hah? Legend of Legaya? iya oh mungkin ya mungkin Legend of mana? Legend of Legaya keluaran mana? mana udah mana udah mana tapi remaster ya mana mana tapi remaster itu bukan remakes ya Legend of Legaya kalau RPG sih Legend of Legaya Square Enix itu bukan bukan kayaknya Legend of Legaya itu itu ini nggak terkenal jujur ya iya 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 publishernya Sony cuma setau gua pengembangnya nggak terkenal coba cari di itu aja iya Prokion 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 jaman old lah oke lu dong kalau gua sih pengen banget tuh game yang mungkin nggak banyak orang tahu ya game P1 pastinya apa tuh namanya Megaman Legend Hah? Megaman? yeah Megaman yang biru iya Megaman tapi yang Legend dia ada franchise-nya Megaman Legend ada satu ada dua itu dia mainnya third person shooter tapi ada unsur RPGnya kental banget dan story-nya juga seru gitu eh sumpah gua udah tahu loh ini kenapa dia nggak pakai biasa kan pakai helm megaman mah ya ini nggak pakai helm ya iya 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 tapi bisa pakai helm nanti bisa ada armornya oh dia TPP ini ini Capcom masih ada harapan sih kalau Capcom yang garap mungkin soalnya kemarin Megaman juga baru ngeluarin game baru kan yang langsung bandel banyak itu ya Mereka milkingnya ya rilis versi ini dibandelin gitu bosan gitu kemarin game barunya Megaman tuh ada game handphone dijadikan game offline dan itu cukup sukses sih dapet review bagus di steam ya game handphone dijadikan game offline ya ada Megaman AP gitu gue lupa judulnya coba cek di steam Megaman 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 tuh yang merah tuh warnanya siapa ya Megaman apa X-dive Oh ada Megaman tuh kan ada Megaman yang biasa yang merah yang rambutnya gondrong pakai pedang siapa namanya ya itu ya itu yang lumayan ada lagi nggak yang gue pengen ya itu sama aku setuju sama Bang Regi Legend of Gaya salah satu itu RPG pertama gue by the way jadi gue berharap bisa juga Legend of Gaya gue cek dulu Mega Legend of Dragon RPG sih kebanyakan PRPG ya iya sih musik-musiknya pada dibenerin lagi FF8 kalau mau di remake juga sangat-sangat menerima aku kalau Square Enix di PS1 gameplaynya beda sendiri tuh Legend of Leganya kenapa emang ini turn bass ya Rek apa gimana turn bass tapi beda aja ya dia masukin lu input combo buat keren aja gitu beda unik kayak si offstar yang kemarin baru keluar dia turn bass yang kemarin bagus banget kemarin gue main juga bagus banget menurut gue sih ceritanya bagus musiknya bagus turn bass tapi ada beberapa action extra yang harus kita lakuin biar dapat bonus lebih si offstar itu kemarin pas gue main itu ya bener juga Legend of Leganya udah ada lagi dok udah sih itu aja oke gue mau nanya percender sekarang nih ke Regido deh kalau game racing yang menurut lu paling lo suka apa Rek dan lu harap semoga ada lagi serisnya berikutnya gitu Forza sih Forza Most Wanted Remake hmm gini gini bukannya gue gak 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 pencinta Most Wanted ya tapi franchise dia yang makin kesini makin menurut gue kureng agak kayak dari sisi grafik apa segala macem kayak ketinggalan gitu loh sama yang lain kecuali dia memang bener-bener kayak take a break dulu benerin semua engine nya dan juga kawan-kawannya baru dia launchingin kayak kemarin yang Most Wanted yang Unbone ya Unbone ya Unbone ya itu menurut gue kayak agak kurang karena ada animasi-animasi yang iya 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 gitu dah gitu menurut gue sih agak kurang ya walaupun memang gue tetep suka dengan game-game yang mobil-mobilan gitu tapi tapi ya kalau misalnya bener-bener yang enak dimainin mobil-mobilnya keren-keren scenerinya bagus-bagus bisa ke Forza walaupun gak real ya gak real ya Forza juga kan kalau ketabrak juga ya ya udah gitu Forza itu jatuh arcade apa simulasi ya? Forza dia tengah oh di tengah ya iya iya dia agak-agak di tengah ya semuanya dia ada endorse nya gak sih gak ada kan ya Forza ya bisa oh ada ya ada ya nitro nya ya iya game racing lu lebih ke Forza lu do sebagai pecinta apa Midnight Club ya? ya Midnight Club ya game racing gue gak main itu Rockstar kan itu? Midnight Club Rockstar ya? iya Rockstar ya apa do? iya gua sangat punya memorable moments dengan most wanted sih jujur hmm menurut gue itu salah satu base content wise karena rame yang nonton iya bener sama base experience balapan dan dia emang full arcade ya iya dia punya seperti Forza yang semi simulation lebih simulasi ya hmm karena gua gak terlalu suka banget game balap ya sebenarnya yang mungkin gak kayak Bang Reggie karena gua gak ngerti mobil-mobil banget kan tapi gua mainin banyak yang gua mainin dan contohnya Forza gua cukup menikmati Forza walaupun mekaniknya lebih sulit ya dari dari Need for Speed Series ya terakhir main yang mana dong Forza yang terbaru 5 5 ya Forza baru ya ntar gua cek ya 5 5 5 5 5 5 Forza sinerinya bagus banget sih kayak pemandangannya bagus enak kayak nyetir beneran gak sih kalau main Forza mah oh enggak gak bisa gak bisa kayak lu simulasin nyetir beneran Forza kayak Seto Corsa gitu iya Seto Corsa atau apa namanya yang di PS ada GT GT oh Grand Turismo nah ya Grand Turismo oh GT mending kalau lu mau real simulation Grand Turismo oke racing tadi udah oke game fighting deh dari Brando dulu fighting kenapa udah banyak yang gua coba gua tetep suka sama mekanik ya mekanik wise gua suka Tekken oh Tekken sama Mortal Kombat Mortal Kombat bagus juga tapi lebih ke mungkin bukan gameplay gua lebih ke story gua menikmati Mortal Kombat iya bener iya sih storynya storynya menang sih kalau Mortal Kombat kalau Tekken gimana dong nih upcoming ini bentar lagi kan ya juas lah pasti main lah main walaupun mungkin banyak copyright lagi jadi dulu pas main Tekken di channelku Bang Regi kasih input nih banyak copyrightnya nih eh ternyata bener iya karena kan gua juga bikin videonya iya karena copyright yang tujuh ya dulu tuh ya iya tujuh ya sekarang 8 kan yang sekarang ya 8 sekarang ya 8 sekarang storynya kalau Tekken membekas Tekken membekas juga sebenernya storynya dari PS1 Tekken 3 itu kenal banget dulu 3 tuh yang Jin begini gak sih fotonya iya gak sih itu mungkin yang kenal di PS1 itu 4 ya yang ada O'Grey nya bukan sih Rek yang bisa terbang itu 3 itu 3 ya bener ya iya yang ada Hulk O'Grey itu kan iya 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 ada O'Grey nya itu 4 dia ada PS2 oh iya PS1 iya berarti lu lebih nungguin Tekken ya ada game fighting lain gak Do sejur sih game fighting lain gue main juga sih semuanya Soul Calibur Soul Calibur cewe nya seksi-seksi anjir apa lagi game fightingnya kayaknya banyak Injustin gue main tuh gue kontenin sama Sandy iya itu udah tapi udah lama banget gak keluar yang ketiganya kan karena udah tamat kalo ceritanya iya sih bener sih itu kan dan ada kontrak sama DC ya kalo gak salah ya iya hah gue mau nanya nih itu aja dulu sih nih kalo dari Reggie fighting gimana? gue tetep ya masih masih sebenernya bukannya gue gak suka Mortal Kombat ya tapi udah pasti dramanya minta ampun di channel gue kalo gue mainin iya 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 gitu aja gue dari dulu juga suka Mortal Kombat tapi dan again ya udahlah gue tidak mainin Mortal Kombat tapi nanti akan tetep mainin Tekken Tekken tetep kayak salah satu yang menemani tadi kan gue bilang kan waktu kecil gue mainnya Twisted Metal Tekken kata ada PS2 nya ya? ada ada ya? nah gue gak main Bakuryu tuh ya kan gue dulu iya sama gue juga bisa muter susang dajol lu ngelawan Upi deh susah banget Upi masih hafal semua itunya kombo-kombonya oi kita main kuarene iya gue sama Reggie main kuarene blow-de-roar iya gue kan beli yang kayak mesin arcade depan-depanan terus ada blow-de-roar terus main bareng main bentar disitu kalah mulu gue hahaha iya iya gue baru inget lagi kayak pernah main gue terakhirin lu-ruar pake Bakuryu gue sama muter dong gue semua inget kan oke oke fighting berarti masih Tekken ya yang paling ditunggu eh tapi by the way Mortal Kombat di lu kuning gak? ada yang kuning ada yang hoki hijau iya agak aneh gak sih gue sama algoritmo youtube yang itu tapi ada yang kuning udah gue aju banding tetep kuning tapi yang kuning itu biasanya gak ada fatality gue pernah sebuah sengaja fatality masih hijau masih aman agak bingung juga gue tuh sama algoritmo youtube eh hoki hoki iya ah menurut kalian berdua nih sekarang kan gue mau nanya lagi tentang masih tentang Mortal Kombat ini kan DLC nya ngegayat banyak studio film dia ya iya iya Omniman Homelander Homelander peacemaker peacemaker gue gak tau sih sebenernya itu dari peacekeeper peacemaker gak tau gue dari film apa menurut kalian ini peacemaker DC oh DC ya peacemaker DC menurut kalian ini move yang oke gak sih dengan mereka ngajak film lagi gitu sementara Tekken disini mereka punya karakternya sendiri ini siapa? aku dulu apa Bang Rigido? eh Rigido deh kalo gue seperti yang gue bilang tadi karena gue belum sempet mainin jadi gue gak tau apa-apa tentang Mortal Kombat yang terbaru tapi collaboration gak ada salahnya sih Pi maksudnya untuk untuk masukin karakter yang memang yang kita udah tau ke suatu game dan kita bisa ngerasain bahkan kalo misalnya Mortal Kombat masukin One Punch si Saitama mungkin gue langsung main tuh hahaha udah gak masuk kasih hahaha bencana bencana ya gitu maksudnya gak ada salahnya lah untuk collaboration sama franchise yang lain gitu oke oke lu dong gimana? kalo menurut gue ini kolaborasi mahal sih ya iya ini kolaborasi yang sangat-sangat karena akhirnya Mortal Kombat bisa utilisasi karakter yang memang sesuai dengan tema mereka karakter yang emang emang kejam sadis lu tiga-tiganya karakter yang itu yang begitu Pi oh gue gak tau pacemaker emang kayak gitu dok? kalo homelander gue tau mereka what it means necessary lah sebenarnya mereka yang dua lebih ke vilain kan yang homelander sama homelander homelander nah cuma pacemaker karakteristiknya kayak begitu apapun yang mereka harus lakukan asal menurut mereka benar yang mereka lakukan bunuh orang tua bunuh pastur lah apalah film apa sih itu? peacemaker ada serisnya sendiri? ada lu nonton like? sempet nonton beberapa doang tapi gak sampe yang semuanya kayak yang terbesar tuh itu apa homelander sama sama Omni men homelander sih di The Boys sih gue kaget kemaren pas MK keluar ada homelander gue suka banget karena homelander sama The Boys kayak wah gila ini bayar berapa mereka nih? apa budget buat Injustice dipedain ke sana mungkin Injustice 3 ya dan ini untung buat dua ke belah pihak karena pas trailernya liris kemalen Omni Man orang-orang mulai searching tuh liat di Youtube banyak yang komen after seeing Mortal Kombat trailer gitu ngerti gak? mereka langsung liat video-video Omni Man gitu jadi dua ke belah pihak untung sih sama-sama yang gak tau Omni Man Peacemaker sama Homelander jadi searching-searching begitu pula juga itu ngasih traffic ke Mortal Kombat karena kan penasaran orang-orang yang tau tiga karakter itu pengen liat Fatality team mereka di Mortal Kombat gimana ini gua liat ada Joker ah Joker di MK1 eh sorry sorry MK berapa sih Do? 11 ya 11 ya 11 ya bener-bener yang terakhir itu di MK11 tuh Rek tapi kalian kalo Brando kan main ya Do ya itu apa? Mortal Kombat yang ramai banget tuh S2 Apokalipsi Armageddon Armageddon ya? S2 Armageddon Reki main gak? oh gak main Armageddon dulu iya makanya gua bilang gua dulu main Mortal Kombat yang di PlayStation 1 aja sisanya pas udah jadi Youtuber baru pegang PlayStation lagi kan PlayStation 4 dan Mortal Kombat Mortal Kombat gitu gua udah tau udah pasti kesana mana vitality-nya jadi kayak oke gua gak menjauh dulu deh dari arah zona situ gitu main aman lah iya 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 paham 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 oke bentar lagi nih kalian pasti bakal gak harap Spiderman kan? iya iya sih iya pasti gak harap gua sih gua kayaknya enggak sih karena gua jujur gak paham sih sama Spiderman kayak nah ini juga salah satu yang gua gak relate orang pada seneng banget sama Spiderman gua gak bisa nih mainin Spiderman gua sempat nyobain main kemarin iya iya sempat nyobain main pas gua liat aduh sama banget kayak yang PS2 dulu ya? kalo gak salah enggak lah enggak lah enggak lah lebih bagus jauh jauh PS2 itu Spiderman apa ya namanya dulu ya? gua tuh main juga tuh dulu yang kalo di PS1 kalo nyemplung kebawah mati langsung iya itu terkenal juga iya kan? itu terkenal juga itu gua main dulu musuhnya siapa ya? simbiosis apa siapa ya? warna meretnya kebakar itu tuh itu bukan Carnage yang PS1 iya Carnage namanya Carnage gabung dokter octopus gua main itu dulu cuman pas yang PS4 PS5 gua main kayak kayak waduh gak dapet gua feelsenin super hero gitu nah kalo tadi kan gua udah bahas tentang turnbass udah kalo kalian TCG ada niatan main gak? baik itu offline atau online dari peran dulu deh yang paling suka oleh si Kartu iya selama ini yang ku kontenin kan rewek doang iya tapi buat main kayaknya pernah main itu main apa Bang Reg yang Bang Reg sponsorin tuh kala snap snap oh Marvel snap iya 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 gua kena serang anjir bocil bosen seru tuh mainnya gua menikmati tuh gak bisa itu masuk channel gua game-game gitu ya tapi ya Bang Reg ya karakteristik killer gua beda apalagi live ya tapi lu suka mainnya i try i try buat Marvel snap ya tapi udah gak main lagi dok Marvel snap iya feedback dari viewer saya begitu gitu hehehe katanya lu main sendiri gitu buat ah main ada atau main sendiri itu gak juga karena kembali lagi yang pertama karena emang udah terlalu sibuk iya 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 paham 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 dari Reggie terakhir TCG gua mainin sih �"... itu ya quê uh Hugh Gioh ya ную Seiten Oh iya iya Cuma, gue sampe ngoleksi kartu, berapa banyak tuh? Kayak ada seribu-dua ribu kartu, kayak ada dulu. Masa iya sih? Bayang amat! Iya, dulu. Dulu kan main, mainannya dari main Yu-Gi-Oh! yang beneran, sampe taruhan kartu yang buat beginian, apa sih? Digeplek, gak apa-apa. Kayak digeplek, sampe di toss juga gue pernah mainin gitu loh. Taruhannya kartu Yu-Gi-Oh! Walaupun gak tau ya itu Ori atau palsu, tapi kan dulu kecil yaudah main-main aja gitu. Mungkinan palsu sih, Bang. Ya, betul sekali. Dulu tuh kata, kalau yang asli ada hologramnya di bawah kanan katanya. Ada-ada, maksudnya kartunya masih gue simpen sampe sekarang, dan beberapa kartu dewa udah diambil sama orang. Jadi dulu gue punya, udah lengkap tuh kartu dewa, kayak kartunya si... Obelix. Iya, obelix. Apa, nara-ara, amonra ya? Wink and drinking of ra. Iya, kayak gitu-gitu. Jadi lengkap dulu. Cuma udah diambil orang. Oke, tadi TCG udah gue bahas nih sekarang. Nah, sekarang gue mau nanya tentang perkembangan konsol nih. Buat Regi dulu deh. Buat konsol. Konsol menurut lu, yang lu tunggu apa, Rek? Di tahun 2024 nanti. Dan yang lu harapkan lah. Cuma satu? Apa? Switch. Ya, itu doang. Apalagi. Udah bermasalah ya? Bukan bermasalah kayak, ya udah makin maju aja kan. Zaman sekarang kan makin maju. Kalau di-lock di 30 frame per second, gue cuma komplainnya cuma 30 frame per secondnya aja. Kalau misalnya dia tetap 1080, 60 frame per second, udah puas banget gitu. Yang penting 60 frame per secondnya aja sih. Sekarang gue suka frame drop. Kenapa, dok? Nggak, nggak, nggak apa-apa. Oh, dari lu, dok? Konsol? Berarti ini pertanyaannya konsol yang dirantikan gitu. Iya, konsol yang lu nantiin. Oh, gue kira including game-gamenya gitu. Enggak ya. Explosifnya. Boleh-boleh kalau lu mau bahas ekslusivity-nya. Kalau konsol, gue nggak berekspektasi banyak sih. Paling ikut banget Regi ya Switch ya. Kita berharap mesin yang lebih kuat dan canggih yang mampu menopang 60 frame per second. Karena udah ketinggalan zaman banget, anjir. Switcher sekarang ya, bener banget. Dan entah kenapa masih di puja-puja gitu. Padahal udah outdated banget. Itu sih. Kalau dari PS, gue nggak comment banyak. Betul. Kalau udah cukup oke. Ya paling PS, entah kenapa, PS tuh berdebu banget. PS itu kita mainin pas God of War, ya banget, samanya Nanti Upcoming, Tanggal 20, Spider-Man, eksklusif lainnya tuh kayak kurang greget gitu. Kebanyakan kita mainin pada akhirnya game-game Steam, game-game PC. PC lagi ya. Karena lah, kalian nyari di atas 60 fps nggak sih? Nyari frame per second-nya juga. Nyari frame per second-nya juga udah pasti. Ya kan, kurang. Kalian nyari fps-nya kan. Nah, tapi dari kalian berdua nih, kalian prefer kalau beli game, fisik apa digital? Lo dulu, dok. Lo bilang tadi PS lo berdebu kan. Oke, oke. Dulu awal-awal YouTube, jujur fisik ya. Karena bisa dijual lagi ya. Nah, iya. Tapi sekarang? Sekarang, entah kenapa, tergantung, sekarang situasional. Sekarang prefer digital, untuk kecepatan waktu. Oke. Aku kan dari vendor-vendor supplier game kan, takutnya ngelat gitu. Ntar mau upload duluan dari Bang Reiki gagal. Gak lah. Kok gitu dulu? Gak apa-apa, pindah duluan. Aku upload-nya malam, guys. Jangan lupa ya, malam. Gak, itu bercanda ya. Oke, oke. Oke, oke. Itu, karena prefer digital, tapi karena sekarang ya, puji Tuhan, Alhamdulillah, udah punya rejeki. Kadang ada keinginan buat koleksi yang kolektor gitu gitu, ada juga yang logisih kan. Gitu sih, situasional sih, tergantung. CE ya, CE ya, CE ya. Dari rejeki deh, yang CE-nya banyak gak dibuka? Wah, banyak yang dibuka ya? Banyak banget. Banyak banget. Berapa kardus tuh? Itu investasi dong. Investasi dong. Jadi kalau kayak, ke depannya, misalnya 5 tahun lagi, ada orang mau cari kolektor edition, udah gak bisa kan? Iya sih, bener sih. Iya, jadi gue masih punya nih, mau lepas gak? Jujur aja kayak, kemarin gue beli Final Fantasy, sampai di, sampai 4 sih, 4 copy malah. Jadi, iya, digital 1, kolektor edition-nya 1, terus di steam 1, terus gue beli DLC. Ya DLC gak, gak, gak itu sih, gak apa namanya, gak dihitung lah. 3, 3, 3. 3 copy jadi. Sorry, FF 16. FF 7, remake. Oh, 7. Iya, 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 iya. Tapi ada yang figure-nya itu, yang naik motor ke laut-nya. Iya, naik motor ke laut-nya. Iya, itu, itu kolektor edition-nya. Gue yang kayak gitu, cuma personal 5 royale doang sih. Gue beli CE-nya, 2, Amerika sama Jepang, sama digital lah, satu. Udah. Si CE-nya gue gak ada lagi sih. Tapi kalau ditanya preferensi, kembali lagi selalu, selalu gue milihnya itu fisik. Karena, gimana pun fisik itu, punya memorinya. Jadi, kadang-kadang kita lagi jalan, atau kelihatan, kaset gamenya. Jadi kayak, wah, gue pernah main ini. Dibandingkan digital ya, digital tuh harus di search sekarang. Karena, gue yakin, steam, atau, library kita udah, ribuan, ratusan, udah banyak banget game. Dan gak mungkin kita bisa kelihatan gitu loh, ikon. Setidaknya ikon gamenya, atau nama gamenya. Jadi, makanya kadang-kadang tuh, gue masih prefer punya, fisik. Supaya ketika gue tata, bisa, satu, bisa jadi omongan, ketika misalnya ada temen gue datang, wah, ternyata main ini. Kayak gitu. Jadi kayak, oh iya gue main ini, lo sampe mana lo? Jadi kayak ada jalan ceritanya di situ. Terus, kedua ya, buat memory gue, untuk long termnya aja, pajang ini, ada alasannya loh, karena gue suka gamenya. Kayak gitu aja sih. Iya, bener-bener. Oke, beres nih yang konsol. Gue sekarang mau main lagi, satu lagi tentang konsol.